Universitas Cendrawasi menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda lulusan program dokter, magister, sarjana, dan diploma berlangsung di Auditorium Uncan, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Dalam kegiatan tersebut, Rektor Uncan mewisudakan ribuan mahasiswa yang dinyatakan berhasil menyelesaikan beban satuan kredit semester hingga tahun akademik 2019. Perwakilan pemerintah Provinsi Papua, TNI, Polri, berserta tamu undangan turut menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka wisuda mahasiswa Universitas Cendrawasi. Rektor Universitas Cendrawasi langsung mengukuhkan ribuan wisudawan dan wisudawati sebagai bentuk pemberian hak menggunakan gelar akademik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Universitas Cendrawasi 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 bulan Agustus 2019 ini melaksanakan wisuda bagi 1.412 lulusan dan 3 orang berhasil meraih kumlaut. Kategori lulus dengan kulit prestasi tertinggi. Mereka adalah 1. Saudara Rizki Wisiwawan Kacung, lulus dari program magister pada program studi penduduk fakultas hukum dengan IPK 4.5. 2. Saudara Rizki Wisiwawan Kacung, lulus dari program magister pada program studi penduduk penduduk fakultas kehidupan dan penduduk penduduk. Dengan ijaksu prestasi kemulakan 3.97, yang ketiga adalah saudara Dibola Rizki Wisiwawan Kacung, lulus dari program magister pada program studi penduduk elektronik fakultas teknik. Apolo Savampo langsung memberikan ijasa dan penghargaan bagi ketiga lulusan yang berhasil meraih kumlaut. Dalam sambutan gubernur, asisten 1 bidang pemerintahan sekretaris daerah Provinsi Jayapura, Doren Wakirwa mengatakan, Penyediaan sumber daya manusia berkualitas merupakan tantangan Papua saat ini, namun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua. Doren Wakirwa berharap lulusan Unceng dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya bagi kemajuan masyarakat di Papua. Dari Kota Jepura, Papua, Brian Vester, Jaya TV mengabarkan.